wajibnya menjauhi yang haram-haram tapi masalahnya yang haram-haram ini banyak yang enak yang sesuai dengan selera hawa nafsu, syahwat, ujian Allah berfiman misalnya atakan kepada kaum mu'minin hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka berarti haram hukumnya terkadang yang melihat yang bening-bening enak, tapi masalahnya haram maka pada waktu disitu kita harus berjuang melawan hawa nafsu maka dari itu banyak manusia yang jatuh kepada keharaman karena memang yang haram itu sesuai dengan syahwat, disebutkan dalam hadith huffatil jannatu bil makarih huffatin naru bis syahwat surga itu dikelilingi dengan yang berat-berat dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat, makanya buat masuk surga berat karena dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu dan syahwat kita dan untuk masuk neraka mudah karena neraka dikelilingi oleh syahwat syahwat makanya masya Allah ya kalau ada orang yang luar biasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan perintah menjauhi larangan masya Allah itu nikmat yang agung banget terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!